Makanya karena agama ini hidup bersama dengan lingkungan, agama gak bisa berdiri sendiri tanpa manusia dan lingkungannya, maka agama jangan sampai menjadi akar permusuh. Permusuhan, jangan. Jangan agama jadi akar permusuhan, maka kalau bisa agama itu mempersatukan. Makanya ketika agama itu datang ke Indonesia, ketemu manusia yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama, yaudah yang rukun aja. Ya, kayak Rasulullah waktu di Madinah ketemu dengan yang berbeda, Rasulullah hanya menyatakan, Kullukum ra'in wa kullukum as'ulun an ra'ayyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab, antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, orang yang hidup saling bertanggung jawab dalam perbedaan itu namanya ra'ayah. Ra'ayah adalah orang yang hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Akhirnya konsep ra'ayah diterapkan di Indonesia menjadi ra'ayat. Ya, itu konsepnya Rasulullah. Makanya ra'ayat itu konsepnya Rasulullah yang isinya apa? Orang beda suku, beda bangsa, beda agama, bisa rukun saling bertanggung jawab. Itu bisa memimpin dan bisa dipimpin. Dan satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'ayah untuk warga bangsanya, hanya muslim Indo-Indo-Indonesia. Tidak ada. Makanya orang ra'ayah itu kalau ngumpul di Indonesia disebut musyarokah. Namanya masyarakat. Kalau berbeda faham, wasyawir, rumfil, amri, musyawah. Karena dulu yang nata adalah para wali, maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NK, RI, Negara Kesatuan Republik Indo-Indonesia. Itulah akhirnya dengan konsep ro'ayah kita selamat tetap ini, Kak Tunggal. Eka. Ro'ayah menjamin perbedaan tapi menjamin keselamatan. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indo-Indonesia. Ini negara paling syari itu ya, Indo-Indonesia. Cuman yang belajar di sini kacamatanya bukan kacamata Indo-Indonesia. Kacamata Timur Tengah, kacamata, ya kacau semuanya. Apalagi kalau melihat orang Indonesia lebih rendah daripada di, ya lebih kacau lagi. Loh ini kan konsep. Makanya para ulama dengan konsep ro'iyah membuat agama menjadi alat pemersa. Pemersa itu. Mana ada agama membedakan? Nah agar bersatu maka Do'a itu haplillah. Makanya kiai kalau doa gak pernah sendiri-sendiri. Tapi bareng Pak. Bareng. Kiainya yang doa santrinya. Amin. Amin. Kalau kelamaan, amin. Kiainya Pak. Walhamdulillahirrofil. Alamin. Tapi begitu yang doa kok tambah banyak. Diajak ke alun-alun cima. Cima yang namanya istiqoh. Kalau udah sampe sana, bakul cireng ya seneng. Bakul cilok ya seneng. Bakso ya laku. Roda ekonomi berputar. Konsep ro'iyah terjaga. Makanya kiai gak pernah mundur untuk membiayai kerukunan di Indo. Nah bisa dengan cara apa? Doa aja menjamin kerukunan. Ada orang mati. Rukun sampe tiga hari, empat hari, tujuh hari, empat puluh hari. Rukun kalau sudah rukun selama tujuh hari. Ayam laku, buah-buahan laku. Pasar bergerak. Enak. Semuanya bergerak. Kalau kemudian diarah ke makam gurunya, bispari wisata lah. Laku. Semuanya laku. Elep laku. Nyambut tamunya wali, orang jualan nasi lah. Laku. Jual kato lah. Laku. Cibaduyut terserap. Semuanya. Dan rukun kalau sampe di makam coba. Nah, nah, ilalah. Nah, ilalah. Karena kiainya tua. Belum selesai, satu bis datang lagi disitu. Salah Allah. Nah, ngukam. Itu belum selesai sudah. Tiba-tiba ada satu orang masuk gak bawa rombongan. Dikira copet. Gak taunya banser. Begitu banser masuk. Ini ngapain satu. Tiba-tiba buka jaketnya. Ini. Keluar spekel kecil. Rombongan dari Almas Udia. Ditunggu di bis. Iya loh kan. Betapa rukunnya. Kemudian apa yang terjadi ketika orang Bandung bersiaro ke Cirebon ke makam Sunan Gunung Jati. Ketika bersiaro ke makam Sunan Ampel. Apa yang terjadi? Yang terjadilah kerinduan terhadap tanah di mana gurunya disemayam. Semayam kan. Kalau itu terus terjadi di beberapa tempat. Itulah bibit cinta pada tanah A. Tanah A. Makanya tidak satu pun teroris tumbuh dari orang yang suka ziaraku. Seluruh teroris tumbuh dari orang yang anti ziaraku. Kubur siapa? Ya kuburan wal ladina ja'u mim ba'dihim. Ya kuluna robba na'ufirlana wal ikhwalina ladina sabaku nabil. Iman. Ya orang-orang yang menghantarkan kita mengenali. Iman. Ya para wali, para sunan. Gitu. Nah orang-orang itu posisinya seperti apa? Ya masih hidup. Latakul lima yukta lu visabilia amwat bal akhyaun. Masih hidup. Jangan dikira orang-orang yang lebih dulu bahwa iman yang mendahului kita itu sudah mati. Masih hidup. Makanya jangan main-main. Jangan kamu ganti makamnya. Nanti marah dia. Makam siapa? Diganti makam siapa? Sementara itu masih hidup. Karena sabi lila. Oh diganti. Ya harus kamu tahlili. Biar apa? Biar yang kamu sebut itu orang itu lah. Kalau kamu ganti yang lain yang kamu sebut orang lah. Orang lain. Lah aku ini yang mati duluan malah kamu sebut yang lainnya. Marah dia. Akhirnya meledos kayak begini. Ini kan gara-gara begitu itu. Makam diganti-ganti. Gak boleh itu rumusnya itu. Yang kita doakan itu Allah di nasabaku nabil. Iman. Orang yang membawakan kita iman. Bukan yang baru datang. Yang dulu. Iya. Dan yang dulu itu kalau meninggal masih hidup. Bal akhyaun. Walakillah ya suurun. Tapi kamu gak ngerti. Lah orang masih hidup di alam sana kok gak? Kamu kirimi. Mal kamu nyebut nenek moyangnya orang lain. Kacau kamu. Akhirnya yang dalamnya marah. Sampai di atasnya jadi panas. Akhirnya konsulai teribut sana sini. Dan makanya kau yang mulai. Kau yang harus mengakhiri. Jangan-jangan. Sudahi. Gitu loh. Yang bawa Islam ke Cina ya. Sa'ad bin Abi Waqqos. Sohabat. Yang bawa ke Indonesia ya. Waliso. Waliso. Itu gitu. Itu penting untuk dipahami. Jadi jangan asal gunta. Ganti aja. Kadang gak ada makamnya. Dibikin-bikin ada makamnya. Dan kan gak boleh. Nah itu makanya kekacauan ini terjadi. Kenapa? Orang nasab ribut. Karena apa? Karena yang di dalam ini masih hidup. Dan diganti. Ya emosi yang di dalam. Ini maunya apa orang-orang ini. Anak cucuku ini. Aku yang bapak di hutan. Kok malah yang lain yang disebut. Ini gimana katanya. Jadi kekacauan-kekacauan ini sebenarnya berawal dari yang itu. Sebenarnya. Karena apa? Yang di dalam ini marah. Bal akhyaun. Masih hidup. Bal akhyaun. Bal akhyaun. Aintarobim yur. Siakun. Jangan ganti-ganti. Makanya sudah. Kalau namanya Mbak Bungko. Yaudah Mbak Bungko aja. Itu kan. Itu caranya. Makanya Indonesia ini dari dulu tetap tenang. Karena yang datang belakang tetap mendoakan yang lebih dulu. Yang bawakan I. Iman. Yang lebih dulu siapa? Ya ulama-ulama sini dulu. Seribu empat ratusan. Seribu dua ratusan itu. Jangan yang belakangan. Yang kamu urusi. Itu baru. Nah yang baru ganti yang lama. Makanya suka ribut itu sekarang. Gak tahu maunya apa. Ya tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nah itu. Dawu. Al-Quran itu teges. Waladzina. Jauh. Mimba'atihim. Ya kuluna robba na'ufirlana. Wali ikhwanilaladzina. Sabaku nabil. Iman. Nah sabaku nabil. Iman. Itu bal akhyaun. Masih hidup. Walakillah. Ya seuruh. Lu masih hidup di alam sana. Waktunya dikirimi kok beto dikirimi. Apa itu. Biasanya nasi. Bandung itu nasi apa. Nasi udo. Nasi tumpeng. Kok ini nasinya beda. Ini yang dikirim ke sini. Nasi model apa kok keras-keras dikit gini. Biasanya ayam kok berubah jadi kambing. Susah. Nah itulah. Itu dasar sekali. Memahami manusia yang datang dari Allah. Kembali kepada Allah. Allah. Itu makanya. Jadi dibikin rukun. Solawat. Itu kan terserah. Sampai mau solawat seperti apa. Tapi sama kiai dibikin rukun. Yang ibu-ibu. Yang orang suka dangdutan. Ya kayak dangdut. Yang suka india ya indianan. Ya rasulallah salamun alaik. Ya rabbi asya. Niwantara jintum hiu mata. Haruhi tum hiu lika. Lah ya kan. Yang suka india. Apa yang suka? Jawa. Ya nabi salam alaika. Ya rasul salam. Salam alaika. Angliya numpak praula. Yang orang sunda ya. Ya rasulallah salam salamun alaik. Es di linma cece. Kalapa muda kan gitu. Situ ciburui launa ese di pancing. Agak ada begitu kan. Soca itu mata kan. Sama di Jawa juga mata. Soca. Bahasa halus. Cuman bahasa sunda ini ada yang kebalik-balik sama bahasa Jawa. Disini dahar kasar. Sana dahar halus. Malah yang halus tuang. Gimana kan. Gimana tuang. Iya kan. Iya yang sama sini sama sana cuman satu. Badok. Sha. Baik lesung. Baik lesung. Baik. Baik. B cetera.